Bulan Ramadhan nih, gimana puasanya buat sobat yang menjalankan? Mudah-mudahan lancar dan gak bolong-bolong. Walau puasa, biasanya kami juga tetap jalan-jalan. Tapi jadwalnya dimulai saat sore sampai malam. Sidoarjo dan Surabaya adalah dua kota di antara favorit kami untuk menghabiskan bulan Ramadhan. Karena ada banyak sekali event menyenangkan di momen ini. Nah, dari beragam event yang ada, ada satu event di Sidoarjo yang tidak pernah kami lewatkan dari tahun ke tahun. Kecuali ya saat pandemi dulu, yaitu kampung Ramadhan. Dan tahun ini sudah kedelapan kalinya diselenggarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sidoarjo! Selamat datang di langsung Ramadhan hari kesebalan! Luar biasa ya, gak terasa lho! Tapi puncak kemeriannya dimulai jam 8 malam setelah sholat taraweh. Nah, ada apa saja disini? Yang paling utama tentu saja kulinernya. Karena hanya saat kampung Ramadhan ini, kita bisa menjumpai ratusan jenis kuliner di satu tempat. Iya benar, ratusan. Dari berbagai negara, dari pelosok Nusantara, lidah dan perut kita akan benar-benar dimenjakan. Banyak orang bahkan kesini berkali-kali hanya untuk mencoba menu kuliner yang berbeda tiap malamnya. Selain itu juga, banyak orang bahkan bermain untuk anak-anak yang seru. Juga beragam penjual produk UMKM dan kebutuhan sehari-hari. Tak lupa beraneka pertunjukan di panggung utamanya. Pegiatan favorit kami kalau kesini adalah setelah puas pulineran nongkrong di bagian depan alun-alun. Sambil melihat kendaraan yang berlalu lalang di jalan. Apalagi sekarang alun-alun Sidoarjo sudah diperma jadi makin keren dan lapang. Kalau kesini pasti gak terasa. Ngobrol sambil ngemil. Tiba-tiba sudah hampir tengah malam. Nah itu tadi acara kampung Ramadhan di Sidoarjo yang super seru. Cek juga destinasi-destinasi keren berikut. Terima kasih telah menonton!